Ya, pemirsa anggota DPR RI Sultan Adil Hendra, mengajak seluruh warga masyarakat untuk tidak lelah dan terus dapat memakmurkan masjid. Hal tersebut diungkapkan Sultan Adil Hendra saat menghadiri Perikatan Pauli Tabi Buhabat Salolo alaihi wassalam, 1446 Hijriah di Masjid Arawdo, Lanebura, Kota Jambi. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid DKM Arawdo, Lanebura, Kota Jambi, Menyelenggarakan Perikatan Maulid Tabi Buhabat Salolo alaihi wassalam, 1446 Hijriah. Dengan tema, Meneladani Akhlak dan Meningkatkan Kecintaan Kepada Rasulullah Salolo alaihi wassalam, Sabtu 21 September 2024. Diawali sholat suhur berjabat, kegiatan peringatan Maulid Tabi yang diadakan di Masjid Arawdo itu, dihadiri langsung oleh anggota DPR RI yang juga selaku Ketua Dewan Pemindah DKM Arawdo, Sultan Adil Hendra, peserta istri. Kemudian Ketua, Sekretaris dan Mendahara DKM Arawdo. Turut hadir Camat Lanebura, Kaposek, dan Ketua KUA Kecamatan Lanebura, Nurah Lanebura, para Ketua RP di sekitar Basjid Arawdo. Kegiatan ini juga diisi dengan Tau Syiah Agabah oleh penceramah kondang Yayi Haji Abdul Latif, dan diikuti ratusan jambah A yang dipenuhi dari ibu-ibu BKMT di Kecamatan Lanebura, yang tentunya membawa berkah dan syampaat dalam memperingati Maulid Tabi Muhammad Salolo alaihi wassalam. Dalam sambutannya, Sultan Adil Hendra atau yang familiar di Panjusah, mengajak masyarakat untuk senantiasa memakmurkan masjid, khususnya Pasjid Arawdo. Selain itu, Syah mengajak kepada jawab A untuk senantiasa mengeladani setiap pikiran yang cerdas dan jernih, ucapan yang santu dan lembut, serta tindakan yang arif dan bijaksana. Seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan perilaku yang diwardai oleh Akhlak Kukaribat, Akhlak Ketulia yang menembarkan rahmat bagi semesta alam. Pusat mengatakan bahwa Pakcik adalah pusat kebajikan, tempat untuk berinteraksi dengan Allah SWT dan berbuat baik menolong sesama. Pusat mengatakan bahwa Pakcik adalah pusat kebajikan, tempat untuk menolong sesama. Pusat mengatakan bahwa Pakcik adalah pusat kebajikan, tempat untuk menolong sesama. Sampai sore hari ini, jemaah luar biasa memanfaatkan momentum maulid Nabi ini karena sangat bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Karena kita semua mengharapkan benar, Allah ridho nantinya memberikan syafaat Rasulullah SAW. Kami tentu dari pengurus masjid menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika ada dalam pelaksanaan akara maulid Nabi, Masjid Araw Duh Talanafura, ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, kami bertekad, kami berkomitmen untuk meningkatkan lagi acara yang pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan mendapat berkata dari Allah SWT. Sementara itu, Kiai Haji Abdul Latif dalam tausyahnya menyampaikan, tidak ada tempat yang paling mulia kecuali masjid. Sebab orang yang masuk dalam masjid senantiasa terjaga dan terhindar dari segala macam bahaya. Bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur dengan masjid senantiasa terjaga.